Tim pembela Prabowo Gibran yang terdiri dari Yusril Iza Mahendra, Otoha Sibuan, dan Hotman Paris mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara pada Selasa 23 April 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertemuan dengan tim pembelanya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut banyak pihak yang mencoba-coba memecah belah hubungan baik Prabowo dengan Jokowi. Menanggapi hal itu, wakil ketua tim pembela Prabowo Gibran, Otoha Sibuan, memberikan tanggapannya. Dengan tegas, beliau mengatakan, jangan ada yang bermimpi. Jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Sebelumnya, pertemuan tim pembela di kediaman Prabowo bertujuan untuk melakukan makan malam dan agenda formal dari tim pembela. Otoha Sibuan mengatakan, telah melaporkan kuasa yang diterima oleh tim pembela dan menyerahkan putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Otoh dan Hotman Paris juga telah menegaskan desas-desus yang berada di masyarakat yang bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Prabowo dengan Jokowi. Kepada media, Otoh menyampaikan tanggapan tegas Prabowo dan Gibran mengenai isu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!